Terima kasih Sebab kasih Tuhan begitu besar bagi saya dan saudara sekalian Ku bersyukur buat kasihmu Menyelamatkan hidupku Oh Yesus Tuhan dan Rajaku Dengan napakan ku balas Anugramu yang ngajak Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu Ku bersyukur buat kasihmu Menyelamatkan hidupku Oh Yesus Agungku melihat perbuatan tangganku Ajaib dan mulianya kuasamu Nyata dalam hidup Sungguh ku tak dapat mengerti Besarnya karyamu Oh indahnya Oh heran kasihmu Semoga kita menyenangkan pujian ini Haleluya Ku bersyukur buat kasihmu Menyelamatkan hidupku Oh Yesus Tuhan dan Rajaku Tuhan dan Rajaku Dengan apakah Tuhan dan Rajaku balas Anugramu yang ngajak Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu Betapa kagum Betapa kagumku melihat Perbuatan tangganku Ajaib dan mulianya kuasamu Nyata dalam hidupku Sungguh ku tak dapat mengerti Besarnya karyamu Oh indahnya Oh heran kasihmu Betapa kagum Betapa kagum Ku melihat Perbuatan tangganku Ajaib dan mulianya Kuasamu Nyata dalam hidupku Sungguh ku tak dapat mengerti Besarnya karyamu Besarnya karyamu Oh indahnya Oh indahnya Oh heran kasihmu Oh indahnya 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 Terima kasih Tuhan Sebab kasih-Mu begitu besar Terima kasih Tuhan Betapa kagum ku melihat Perbuatan tanganmu Ajak dan mulianya kuasamu Nyata dalam hidupku Sungguh ku tak dapat mengerti Besarnya karyamu Oh indahnya Oh heran pasir Betapa kami kagum Betapa kagum Betapa kagum ku melihat Perbuatan tanganmu Wajak dan mulianya kuasamu Nyata dalam hidupku Sungguh ku tak dapat mengerti Besarnya karyamu Oh indahnya Oh heran pasir Betapa kagum ku melihat Berbuatan tanganmu Dengan kasih Kristus Ibu Gembala yang akan kewimpin kita dalam ibadah Berbuatan tanganmu Kenyata dalam hidupku Sungguh ku tak dapat mengerti Besarnya karyamu Oh indahnya Oh heran pasir Sama-sama kita berdiri Amen Haleluya Haleluya Betapa besar kasihmu Tuhan Betapa indahnya kasihmu kepada kami Bapak Kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini Semua karena kebaikan Tuhan Terima kasih Karena engkau pun telah rela mati atas kayu salib Untuk menyelamatkan jiwa kami Bapak Oleh sebab itu Ajar untuk kami datang selalu mengucap syukur kepada Tuhan Atas segala perbuatanmu yang ajaib dan dasar dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kesempatan pada hari ini Kami boleh bersama-sama kembali berkumpul di rumah Tuhan Satu tujuan kami Tuhan Untuk mempermuliakan nama Tuhan Untuk meninggikan engkau Tuhan Karena engkau lah segala galanya dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Oleh sebab itu Tuhan Kami serahkan jalannya ibadah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami Sehingga setiap kami yang datang kami akan diberkati oleh Tuhan Ketika kami memuji nama Tuhan Ketika kami mendengarkan firman Allah Sehingga kami pulang Kami benar-benar belum mendapatkan berkat Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Terima kasih mengurapi hambamu Yang Tuhan percayakan untuk melayani pada pagi hari ini Baik song leader, singer Tuhan Dan juga pemain musik, pemain rebana Bahkan hambamu yang menyampaikan firman Allah mengurapi mereka Tuhan Bahkan mengurapkan yang sama Tuhan Tiba-tiba dengan selamat Bisa bersama-sama dengan kami Untuk memuji nama Tuhan Yang tidak bisa datang Untuk kesibukan mereka Mari Tuhan bernama Allah kehidupan mereka Dimanapun mereka berada Mereka tetap mencari Tuhan Karena Tuhan lah yang menjadi jurus selamat dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Haleluya Silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku Kita sangat bersyukur Kita telah memasuki bulan baru Di tahun 2024 ini Sepanjang bulan Juli dapat kita lewati Bukan karena hebat kuat kita Benar Bapak Ibu Saudaraku Tapi semua karena pertolongan Tuhan Dalam setiap kehidupan kita Mari terus kita memuji Tuhan Sebab ada kuasa Dalam setiap pujian kita Haleluya Tuhan lah kita bertahplah Di atas pujian umatnya Tuhan lah kita bertahplah Di atas pujian umatnya Bila Allah hadir Di tengah kita Kuasanya mengalir Dengan desiatnya Tuhan lah kita bertahplah Di atas pujian umatnya Tuhan lah kita bertahplah Di atas pujian umatnya Bila Allah hadir Di tempat kita Kuasanya mengalir Dengan desiatnya Ada kuasa Dalam pujian Bernyekinlah Sebenap hati dan jiwa Bapak ada kuasa Dalam pujian Yang sembuh Membuka kekuatan lawan Mari lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini Sama-sama kita bangkit terdiri Haleluya Tuhan lah kita bertahplah Di atas pujian umatnya Tuhan lah kita bertahplah Di atas pujian umatnya Bila Allah hadir Di tengah kita Kuasanya mengalir Dengan desiatnya Ada kuasa Ada kuasa Dalam pujian Bersanjilah 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 Alhamdulillah Haleluya Alhamdulillah Sebentar lagi Kita akan mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Mari kita persiapkan Setiap hati pikiran kita Sebab firman Tuhan Layak menuntun kita Jadi sumber kekuatan Dalam setiap kehidupan kita Haleluya Sebab Tuhan adalah pengharapan kami Tuhan, kaulah pengharapanku Ku percaya hanya kepadamu Yesus, kaulah perlindunganku Engkau yang selalu ku puji Tuhan, kaulah pengharapanku Ku percaya hanya kepadamu Yesus, kaulah perlindunganku Engkau yang selalu ku puji Mulutku penuh Dengan ku jian Kepadamu Ya Yesus Tuhan Sepanjang hari ku beri Penghormatan Kepadamu Kepadamu Ya Allah Pada bisnis mulai kita munaikan ujian Tapi sama-sama kita bangkit Tuhan, kaulah pengharapanku Kepadamu 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 Penuh Penuh Dengan ku jian Kepadamu Ya Yesus Tuhan Sepanjang hari ku beri Penghormatan Penghormatan Kepadamu Kepadamu Ya Yesus Tuhan Penuh Penuh Dengan ku jian Kepadamu Ya Yesus Tuhan Sepanjang hari ku beri Penghormatan Penghormatan Kepadamu Ya Allah Mulutku Penuh Dengan ku jian Kepadamu Ya Yesus Tuhan Tuhan Sepanjang hari ku beri Penghormatan Kepadamu Ya Allah Mulutku Mulutku Penuh Dengan ku jian Kepadamu Ya Yesus Tuhan Sepanjang hari ku beri Penghormatan Penghormatan Kepadamu Tuhan 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 Kepadamu Haleluya Haleluya Ya Tuhan Terima kasih Tuhan Itulah yang menjadi kerinduan di dalam setiap hati kami Tuhan Untuk selalu memberi kemuliaan dan penghormatan kepada Karena engkau adalah Allah di dalam kehidupan kami Engkau adalah yang mempunyai hidup kami Terima kasih Tuhan Kalau kami sudah mengerti dan memahami tentang ini Karena dengan kami mengetahui bahwa kami adalah kepunyaanmu Tuhan Kami dengan sungguh-sungguh untuk terus Tuhan mengasihi engkau sepanjang hidup kami Terima kasih Tuhan pagi hari ini Kami boleh kembali datang di hadapanmu Tuhan Sujud menyembah engkau Tuhan Mengucap syukur Atas segala kasih ke dunia Tuhan Di sepanjang hidup kami Terima kasih Tuhan Kalau kami sudah bernyanyi Untuk memuliakan engkau Menganggungkan kebesaran namamu Terima kasih Tuhan Biarlah puji-pujian kami dapat berkenan di hadapanmu Terima kasih Pada kesempatan yang baik Kami rindu Kami ingin mendengarkan kebenaran firmanmu Tuhan Karena itu yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kami Membuka hati kami Supaya memahami Apa sebenarnya yang harus kami lakukan di dalam kami Menjalani hidup Terima kasih Tuhan Kami sudah menyediakan setiap hati kami Jiwa kami Bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan Untuk menerima kebenaran firmanmu Biarlah engkau berkata-kata kepada kami Tuhan Melalui hambamu pada siang hari ini Kami mendapatkan satu Kebenaran Yang harus kami lakukan Sepanjang kehidupan kami Tuhan Engkau berkati hambamu yang sebentar menyampaikannya bagi kami Engkau urapi dengan kuasa roh kudus Tuhan Agar apa yang disampaikan oleh hambamu Dapat menjadi berkat-berkat baru dalam hidup kami Untuk terus Tuhan Mempersiapkan hidup kami Tuhan Untuk terus berbenah Untuk kami menjadi lebih baik Dari hari-hari yang sudah kami lalu Terima kasih Tuhan Kami akan sambut firmanmu Dengan rasa syukur kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sambut firmanmu Haleluya Haleluya Amin Selamat menikmati Haleluya Haleluya Puji Tuhan Puji Tuhan saya sampaikan selamat Pagi dan salam sejahtera Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Mersyukur Kami bagi ini Kita boleh kembali bersama-sama Beribadah untuk memuji dan memuliakan Nama Tuhan Puji Tuhan saya lihat pak artis keluarga sudah Tiba di Jember lagi Selamat buat Yones Tidak hanya lulus saudara Tetapi ditempatkan di Jember Luar biasa Tuhan itu baik Tidak menikmati Saya tadi baru cerita-cerita Dengan Jember Tidak menikmati Tahun ini banyak anak-anak kami yang Harus keluar kota Yang kuliah Ada banyak Kemudian yang Sekolah juga SMA aja Sekolah keluar kota Ada yang bekerja juga Di luar kota Ada yang diterima di Astra Di Jakarta Di Jakarta Utara Kalau denger ada yang Yang tetap di kota Bukan egois ini ya Bukan egois ini Kemudian dapat juga Kerja di kota itu luar biasa Ada satu juga anak iglesia Yang diterima di Mayang Kita tetap bisa bersama-sama dengan kita Beribadah itu luar biasa Menji Tuhan Mari pagi ini kita akan bersama-sama Belajar bermang Tuhan Saya akan menyampaikan tentang Keselamatan jiwa kita Bapak Ibu Kita adalah orang-orang yang Sudah diselamatkan Di dalam Tuhan Yesus Kristus Amen Kita adalah orang-orang yang Memiliki kepastian Keselamatan itu Saya tidak akan bosan-bosan Untuk mengingatkan ini Karena hari-hari ini Jujur aja Sudah dari dulu sih Kita Kita tiap hari itu Istilahnya ditimpa Dengan begitu banyak informasi Di era digital ini Kita harus memiliki Keyakinan yang mempohonkan Keselamatan jiwa kita Amen Ada beberapa orang yang Sudah mulai Kudur Sudah mulai Kehilangan iman Tetapi kita yang Mengenal kebenaran Tetap mau setia kepada Tuhan Dan dengan lebih lagi Kita mengenal Keselamatan jiwa kita Kepastian Keselamatan kita Talah memanggil kita Untuk hidup Di dalam Terang Keselamatan Artinya kita hidup Berdasarkan Pengharapan Yang Tuhan sudah Anugerahkan Kepada kita Melalui Keselamatan Jiwa kita Mari bersama-sama Kita membaca Di Surat 1 Tesalonika Pasal yang kelima Ayat 9 Sampai ayat Yang ke-11 Ini kok bengung Kenapa ya Keras ya Ya Bukan jari jenset Seperti ini Tidak apa-apa Sementara Bapak Ibu Bisa konsentrasi ya Oke Mari kita membaca Di 1 Tesalonika 5 Ayat 9 Sampai 11 Demikian Birman Tuhan Karena Allah Tidak Menetapkan Kita Untuk Ditimpa Murka Tetapi Untuk Beroleh Keselamatan Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Yang sudah Mati Untuk Kita Supaya Entah Kita Berjaga-jaga Entah Kita Tidur Kita Hidup Bersama-sama Dengan Dia Karena Itu Nasehatilah Seorang Akan Yang Lain Dan Saling Membangunlah Kamu Seperti Yang Memang Kamu Lakukan Bapak Ibu Yang Dikasui Tuhan Ayat-ayat Ini Memberikan Kepada Kita Dasar Dari Kepastian Keselamatan Jiwa Kita Bahwa Kita Selamat Itu Tidak Ditentukan Oleh Karena Perbuatan Bayi Kita Tidak Tidak Ditentukan Oleh Karena Usaha Kita Tidak Ditentukan Oleh Kinerja Kita Tetapi Sepenuhnya Ditentukan Oleh Pekerjaan Allah Yang Menelamatkan Kita Amen Ini Yang Membuat Kita Memiliki Kepastian Keselamatan Jiwa Itu Dan Mari Sebagai Orang-orang Yang Memiliki Kepastian Keselamatan Itu Kita Hidup Di Dalam Terang Keselamatan Sekali Lagi Mari Kita Hidup Di Dalam Terang Keselamatan Apa Artinya Hidup Di Dalam Terang Keselamatan Yaitu Hidup Berdasar Pada Iman Yang Sungguh-sungguh Hidup Berdasar Pada Keyakinan Kita Akan Keselamatan Yang Sudah Kita Peroleh Melalui Anugrah Dan Iman Kepada Tuhan Yesus Kristus Saja Amen Ini cara Hidup Yang Dikehendaki Oleh Tuhan Hiduplah Dalam Kepastian Keselamatan Jiwa Kita Hiduplah Dalam Pengharapan Yang Terkandung Atau Yang Tuhan Telah Nyatakan Melalui Keselamatan Jiwa Kita Bapak Ibu Orang Orang Yang Hidup Dengan Cara Yang Seperti Ini Akan Berbeda Dengan Cara Hidup Dunia Ini Karena Orang Yang Hidup Dalam Terang Keselamatan Dia Akan Dipengaruhi Cara Dia Mengambil Keputusan Pilihan Pilihan Hidupnya Dia Akan Dipengaruhi Cara Dia Bertindak Perlakunya Tabiatnya Dia Juga Akan Dipengaruhi Dari Cara Membangun Hubungan Hubungan Maupun Hubungan Dengan Sesama Tetapi Orang Orang Yang Tidak Hidup Dalam Terang Keselamatan Dia Akan Memiliki Kehidupan Yang Berbeda Dari Orang Orang Yang Sungguh Bersayang Dan Melah Diselamatkan Contohnya Saja Bapak Ibu Kalau Kita Hidup Berdasar Pada Keselamatan Jiwa Kita Maka Kita Beribadah Ini Bukan Karena Kita Ingin Diselamatkan Bukan Karena Kita Ingin Dikenan Oleh Allah Bukan Supaya Kita Lebih Dikasih Oleh Tuhan Tetapi Kita Beribadah Karena Kita Mengucap Syukur Setelah Keselamatan Jiwa Kita Sudah Dianugerahkan Kepada Kita Itu Berbeda Orang Orang Yang Masih Percaya Bahwa Keselamatan Itu Adalah Ditambah Perbuatan Baik Atau Sepenuhnya Perbuatan Baik Orang Itu Akan Beribadah Akan Melayani Untuk Diselamatkan Tetapi Tidak Dengan Kita Bapak Ibu Kita Hadir Bukan Untuk Diselamatkan Kita Hadir Bukan Untuk Lebih Dikenan Oleh Tuhan Lebih Dikasihi Oleh Allah Tidak Kita Hadir Sebab Kita Tahu Kita Telah Dikasihi Amin Kita Hadir Karena Kita Sudah Diselamatkan Kita Hadir Karena Kita Mau Mengucap Syukur Kita Mau Memuji Allah Yang Sudah Menyelamatkan Jiwa Hati Dia Yang Sudah Menyelamatkan Kita Ini Cara Hidup Di Dalam Terang Keselamatan Sudah Kalau Hidup Ini Kita Jalami Sebagai Ucapan Syukur Kepada Allah Maka Hidup Ini Jangan Penuh Dengan Sukhan Sina Makanya Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Sampaikan Bahwa Tanda Pertama Seorang Yang Penuh Dengan Rok Kudus Adalah Dia Hatinya Dipenuhi Dengan Nyanyian Hatinya Dipenuhi Dengan Penyembahan Kepada Allah Sebab Rok Kudus Membuka Mata Hati Kita Untuk Melihat Terang Keselamatan Jiwa Kita Bahwa Di Dalam Yesus Kita Telah Memiliki Hidup Yang Gakal Itu Ini Membuat Ibadah Kita Berbeda Demikian Juga Saat Kita Menghadapi Berbagai Macam Pergumulan Dalam Hidup Ini Bapak Ibu Kalau Kita Hidup Terang Keselamatan Kalau Kita Dikasih Oleh Allah Maka Pada Saat Kita Menghadapi Pergumulan Pada Saat Kita Menghadapi Tantangan Yang Ada Adalah Iman Kepada Yesus Keyakinan Bahwa Allah Tidak Pernah Meninggalkan Kita Bahwa Yesus Tidak Pernah Membiarkan Kita Kita Memiliki Kepastian Akan Kehadiran Allah Dalam Kehidupan Kita Kita Memiliki Jaminan Pemeliharaan Allah Kita Memiliki Jaminan Pertolongan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Sehingga Orang-orang Kristen Kalau Menghadapi Masalah Itu Tetap Terse Terse Karena Dia tahu Sudah Diselamatkan Jiwanya Memiliki Persekutuan Dengan Tuhan Memiliki Jaminan Kehadiran Allah Dalam Hidupnya Penyertaannya Pembelaannya Makanya Lagu Lama Itu Dalam Suka Duka Buka Tetap Terse Karena Apa Karena Kita Sudah Diselamatkan Karena Kita Memiliki Kepastian Kehadiran Allah Dalam Kehidupan Kita Itu Hidup Dalam Terang Keselamatan Demikian Juga Kalau Mungkin Kita Sedang Sakit Mungkin Sakit Keras Dengan Mengingat Keselamatan Jiwa Kita Mengingat Bahwa Yesus Sudah Mati Karena Dosa-dosa Kita Kita Tetap Memiliki Pengharapan Di dalam Dia Amen Pengharapan Akar Pertolongan Pengharapan Akar Kesembuhan Tapi Sekalipun Tuhan Tidak Sembuh Kita Punya Pengharapan Masuk Sudah Saya Ini Bersyukur Sakit Sembuh Sakit Sembuh Sakit Sembuh Ada Waktunya Sakit Mati Sudah Ya Tunggu Usia Saya 100 Tahun Dan Kalau Sakit Tidak Sembuh Saya Masuk Dalam Perlajaan Surga Amen Ini Orang Yang Hidup Di Dalam Terang Keselamatan Itu Demikian Juga Ketika Kita Di Perhadapan Dengan Pilihan Pilihan Dalam Hidup Ini Seperti Lot Seperti Abram Memberikan Teladan Bagi Kita Jangan Seperti Lot Kalau Kita Sudah Diselamatkan Kalau Kita Sudah Memiliki Hidup Yang Gekal Memiliki Persekutuan Dengan Allah Jangan Tinggalkan Persekutuan Itu Karena Kita Rakus Karena Kita Mencintai Dunia Ini Tetapi Mari Kita Seperti Abram Yang Karena Mendapatkan Janji Janji Allah Mendapatkan Pengharapan Yang Kekal Dari Allah Maka Abram Tidak Memilih Berdasarkan Apa Yang Dilihat Tetapi Abram Memilih Berdasarkan Iman Kebersayaannya Kepada Allah Amen Ini Anak Anak Muda Kalau Memilih Pacar Jangan Hanya Sekedar Yang Cantik Jangan Sekedar Yang Ganteng Tapi Kau Adalah Anak Anak Allah Allah Sudah Mengingatkan Kita Jangan Menjadi Pasangan Yang Tidak Seim Haleluyah Bapak Ibu Saya Masih Ingat Beberapa Anak Anak Muda Kita Karena Pernikahan Peninggalkan Umat Karena Pernikahan Peninggalkan Keselamatan Hati-hati Jaga Pergaulan Juga Demikian Juga Orang Yang Hidup Di Dalam Terang Keselamatan Itu Dia Akan Dapat Menghadapi Berbagai Macam Kehilangan Berbagai Macam Penderitaan Dengan Ucapan Syukur Bapak Ibu Kemarin Saya Sudah Sampaikan Ada Tiga Hal Yang Akan Menunjukkan Kita Serakah Atau Tidak Yang Pertama Cara Kita Mencari Kekayaan Kalau Kita Mencari Harta Sampai Sampai Kita Melupakan Tuhan Kita Melupakan Doa Melupakan Ibadah Melupakan Persebut Tuhan Dengan Allah Maka Sesungguhnya Kita Ragus Yang Kedua Ditentukan Dari Cara Kita Dalam Memanfaatkan Atau Menggunakan Kekayaan Kalau Kita Berpikir Bahwa Kita Tidak Bisa Bahagia Kalau Kita Tidak Punya Itu Maka Sesungguhnya Kita Ragus Kita Tidak Cukup Dengan Tuhan Dan Anugerah Keselamatannya Amin Paulus Berkata Asal Ada Makan Dan Minuman Cukup Kalau Orang Berpikir Saudara Sesungguhnya Saudara Adalah Orang-orang Yang Ragus Dan Yang Ketiga Adalah Kalau Kita Tidak Bisa Menangani Kehilangan Saudara Kalau Kita Kehilangan Harta Kehilangan Kekayaan Lalu Kita Marah Kita Stres Mau Gantung Diri Itu Sama Sese Kita Orang Serakah Tapi Orang Yang Sudah Diselamatkan Orang Yang Telah Memiliki Hidup Yang Kekal Orang Yang Telah Menerima Pengharapan Akan Kemuliaan Bersama-sama Dengan Yesus Yang Akan Mewarisi Kerajaan Surga Maka Ketika Dia Kehilangan Ketika Dia Mengalami Pergumulan Dia Akan Berkata Seperti Ayub Tuhan Yang Memberi Tuhan Yang Mengambil Terpujilah Nama Nama Tuhan Mari Kita Hidup Dalam Terang Keselamatan Itu Akan Mengubah Hidup Kita Tidak Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Cara Kita Beribadah Berbeda Cara Kita Bekerja Berbeda Cara Kita Melayani Berbeda Cara Kita Mengambil Keputusan Berbeda Cara Kita Menghadapi Kehilangan Berbeda Dengan Dunia Yang Mencintai Dunia Ini Bapak Ibu Kita Selalu Punya Pengharapan Di Dalam Yesus Amin Jujur Raja Stres Ya Kalau Melihat Kondisi Hari-hari Ini Ya Saya Suka Suka Baca Berita Sudara Suka Dengar Berita Banyak Berita Buruk Hari-hari Ini Ya Tensi Tensi Di Timur Tengah Semakin Meningkat Setelah Di Eliminasinya Top Leader-nya Hamas itu Iran Sudah Memerintahkan Serangan Langsung Kepada Israel Belum Lagi Ancaman Perang Dunia Ketiga Kita Tidak Tau Bagaimana Pengaruhnya Secara Global Belum Lagi Masalah Ekonomi Global Masalah Perubahan Cuaca Global Belum Lagi Masalah Hidup Kita Masing-masing Yang Kita Hadapi Hari-hari Ini Bapak Ibu Kita Bisa Stress Kecewa Putus Putus Asa Tapi Kalau Kita Mengingat Keselamatan Jiwa Kita Kalau Kita Mengingat Pengharapan Kita Kemuliaan Kalau Kita Hidup Dalam Terang Kehadiran Allah Dalam Kehidupan Kita Jaminan Pemeliharaan Allah Bahwa Dia Menggembalakan Kita Kalau Dia Memelihara Kita Itu Membuat Kita Kuat Dan Takah Menghadapi Apapun Juga Amen Amen Tapi Kalau Yang Tidak Punya Terang Keselamatan Tidak Hidup Terang Keselamatan Digit-digit Putus Asa Kita Cengeng Yang Yang ditanya Mana Baikon Mana Baikon Iya Iya kan Mana Tali Saudara Ada Yesus Amen Ada Pengharapan Akan Pertolongan Ada Pengharapan Akan Keselamatan Ada Pengharapan Akan Kemuliaan Ini akan Membuat Kita Berbeda Dalam Cara Kita Menangani Berbagai Macam Pergumulan Dalam Hidup Ini Demikian Juga Bapak Ibu Kita Hidup Di Dunia Semakin Tua Kalau Menurut Alkitab Usia Bumi Sudah 6000 Tahun 2000 Tahun Itu Zaman Bapak Bapak Perjanjian Lama 2000 Tahun Itu Zaman Bapak Israel 2000 Tahun Zaman Gereja Dan Menurut Alkitab Sudara Tidak Lama Laki Tuhan Datang Bapak Ibu Siap Nanti Kedatangan Tuhan Kembali Amen Karena Apa Karena Kita Tahu Bahwa Kedatangannya Itu Untuk Menjemput Kita Amen Tapi Kalau Dia Datang Untuk Menghakimi Kita Dia Datang Untuk Menghukum Kita Kita Tidak Akan Siap Tetapi Puji Syukur Kepada Tuhan Kita Sudah Mengalami Keselamatan Jiwa Sehingga Menjelang Kedatangan Tuhan Kembali Yang disebut Dengan Hari Tuhan Itu Kita Memiliki Keberanian Kita Memiliki Pengharapan Kita Tidak Akan Takut Tidak Akan Cemas Tidak Akan Khuatir Ini Orang-orang Yang Hidup Di Dalam Terang Keselamatan Yang Tuhan Sudah Anugerahkan Kepada Kita Mari Kita Semangat Di Dalam Tuhan Sebab Tuhan Sudah Menyelamankan Jiwa Kita Amen Nah Bapak Ibu Melalui Ayat-ayat Ini Saya Akan Mengemukakan Apa Yang Menyebabkan Kita Ini Memiliki Kepastian Keselamatan Mungkin Saya Tidak Akan Sampaikan Terlalu Panjang Lebar Tetapi Perhatikan Ini Dengan Baik-baik Bahwa Yang Pertama Kita Ini Benar-benar Sudah Diselamatkan Karena Apa Karena Keselamatan Jiwa Kita Itu Didasarkan Pada Ketetapan Tuhan Amen Amen Bapak Ibu Bukan Didasarkan Kepada Kebaikan Kita Usaha Kita Dinerja Kita Kredit Poin Yang Kita Memiliki Tetapi Didasarkan Kepada Ketetapan Allah Bahwa Allah Itu Sudah Menetapkan Kita Untuk Tidak Ditimpa Murka Tetapi Allah Menetapkan Kita Untuk Diselamatkan Membaca Tekst Alkitab Di belakang Saya Baca Sendiri Ayat 9 Karena Allah Tidak Menetapkan Kita Untuk Ditimpa Murka Tetapi Untuk Beroleh Keselamatan Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Bapak Ibu Kita Punya Kepastian Keselamatan Sebab Keselamatan Kita Didasarkan Pada Penetapan Allah Kita Ini Ditetapkan Untuk Diselamatkan Bukan Ditetapkan Untuk Ditimpa Murka Tetapi Kita Ditetapkan Untuk Diselamatkan Yones Datang Kesini Karena Apa Dines Dijember Karena Apa Karena Penetapan Penetapan Saya Kemarin Nyari Surat Penetapan Lektor Saya Tidak Ketemu Sudara Stres Kalau Tidak Ketemu Tapi Untung Sudah Ketemu BDM Karena Penetapan Jadi Dijumber Ya Umus Juga Ditetapkan Menjadi Guru Karena Penetapan Ya Sudara Yones Kalau Tidak Ditetapkan Dijember Dan Dia Datang Dijember Saya Berprestasi Saya Ranking Satu Saya Pinter Saya Mampu Saya Menkerja di Disini Mana Surat Penetapan Tidak Ada Pulang 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 Yang Paham Katakan Amen Sedikit Yang Paham Yang Paham Katakan Amen Amen Bapak Ibu Kita Ini Selamat Bukan Karena Usaha Tetapi Karena Kita Ditetapkan Oleh Allah Dan Penetapan Itulah Yang Membuat Kita Pasti Ada Surat Penetapannya Kan Begitu Apa Penetapannya Suratnya Alkitab Dikatakan Karena Allah Tidak Menetapkan Kita Untuk Ditimpa Murka Tetapi Untuk Beroleh Keselamatan Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Siapa Yang Menetapkan Kita Allah Yang Menetapkan Kita Mana Surat Penetapannya Ada Disini Satu Tesalun Ika Lima Ayat Sembilan Bapak Ibu Kalau Allah Sudah Menetapkan Kita Untuk Selamat Kita Pasti Selamat Amen Amen Makanya Jangan 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 Raku Jangan Bimbang Lagi Bapak Bapak Kata Menetapkan Itu Diterjemahkan Dari kata Yunani Titemi Titemi Itu Artinya To Place To Place Itu Menempatkan Place Itu Tempat Menempatkan Juga Dikatakan To Put Put Itu Meletakkan Jadi Allah Sudah Menetapkan Kita Untuk Keselamatan Allah Itu Menempatkan Kita Pada Keselamatan Itu Allah Itu Menaruh Kita Pada Keselamatan Itu To Be Place Or To Be Put To Set Kita Diatur Diset Untuk Keselamatan Appoint Kita Ditetapkan Untuk Keselamatan Decide Arrange Wah luar biasa Allah Merancang Kita Untuk Keselamatan Bukan Untuk Ditimpa Murga Tetapi Untuk Menerima Hidup Hidup Yang Gekal Jadi Keselamatan Jiwa Kita Menjadi Satu Kepastian Sebab Itu Tidak Berdasar Pada Perbuatan Baik Kita Tetapi Berdasar Atas Ketetapan Allah Bahwa Saudara Dan Saya Ditetapkan Untuk Selamat Tidak Yang berkaitan dengan ketetapan Allah yang sifatnya kekal. Ketika Allah memilih Rasul Paulus, Allah juga menggunakan kata menetapkan, titemi. Ketika Allah menetapkan para murid untuk menghasilkan buah, Allah menggunakan kata titemi. Ketika Allah menetapkan bahwa Yesus itu akan menerima segala sesuatu yang ada dalam kerajaan surga, itu menggunakan kata titemi. Jadi ini adalah atas otoritas Allah, atas kehendak Allah, atas kemauan Allah, menetapkan saudara dan saya untuk diselamatkan. Saya bersyukur, saya merasa mantap dalam iman. Karena keselamatan sejati saya sepenuhnya anugerah Allah oleh iman di dalam Yesus Kristus. Karena dia telah menetapkan saya untuk keselamatan. Tapi yang dikasih oleh Tuhan, mari. Kita percaya kepada penetapan Allah atas kehidupan kita, bahwa dia telah menetapkan kita untuk menerima kehidupan yang kekal. Amin. Nah saya mau mengatakan bahwa Allah menetapkan kita untuk selamat tidak berarti bahwa kita ini seperti robot ya. Kita ini apa ya tidak punya pilihan. Tidak Bapak Ibu. Kita ditetapkan tidak berarti bahwa kita adalah robot, kita tidak bisa memilih. Ingat kotbah saya minggu yang lalu. Bahwa hidup kita adalah serangkaian pilih. Pilihan. Bahwa kalau Bapak Ibu sekarang ada di tempat ini menerima berkat firman Tuhan karena Bapak Ibu memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Dan bahwa setiap kita bertanggung jawab pada setiap pilihan yang kita buat. Ingat bahwa setiap pilihan itu punya konsekuensi. Dan kita sendiri yang akan bertanggung jawab terhadap setiap pilihan-pilihan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kita tidak bisa menyalahkan Tuhan atas pilihan-pilihan tidak baik yang kita buat. Kita tidak bisa menyalahkan orang tua kita. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Tidak bisa menyalahkan keadaan atas pilihan-pilihan buruk yang telah kita buat dalam hidup ini. Kitalah yang bertanggung jawab atas setiap pilihan-pilihan hidup yang kita buat. Meskipun hidup kita dipengaruhi oleh banyak hal ya. Dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh keluarga, dipengaruhi oleh banyak faktor. Tetapi pilihan yang kita buat sepenuhnya tanggung jawab kita. Jadi penetapan ala untuk kita diselamatkan itu tidak membuat kita seperti robot. Kita tetap membuat pilihan-pilihan dan kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Ingat Demas, dia sudah diselamatkan oleh Allah. Tetapi dia memilih untuk meninggalkan Buan karena mencintai dunia ini. Ada banyak contoh. Saul ditetapkan menjadi raja. Tetapi dia memilih untuk memberontak melawan firman Tuhan. Ada banyak contoh di Alkitab. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas setiap pilihan. yang kita buat dalam hidup ini. Lalu apa artinya bahwa Allah itu menetapkan Bapak Ibu? Apa kaitannya dengan Allah itu menetapkan kita? Itu artinya bahwa Allah itu punya rencana atas kehidupan setiap ciptaannya. Allah itu punya rencana atas segala masa. Dan bahwa Allah itu sanggup melakukan rencananya. Amen. Amen. Allah itu punya rencana atas kehidupan kita. Dan rencana Allah itu memang ditentukan juga oleh kemahatauannya. Tetapi bukan kemahatauan tentang apa yang akan terjadi di depan. Atas informasi-informasi yang akan terjadi di depan. Tidak. Tetapi kemahatauan Allah itu menyangkut pada kehendaknya. Allah tahu apa yang dikehendakinya. Allah tahu apa yang akan, yang diinginkannya akan terjadi di masa yang akan datang. Ini yang namanya penetapan-penetapan Allah. Kita berulang kali menyatakan kepada kita bahwa Allah itu memiliki rencana. Allah itu membuat ketetapan. Dan bahwa Allah itu sanggup melakukan ketetapan-ketetapannya. Coba kita baca dalam ayub fasal 42, ayat yang kedua. Ayub fasal 42, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amen. Amen. Ini luar biasa. Kemudian di dalam masmur fasal 33, ayat yang ke-11. Coba lihat masmur fasal 33, ayat yang ke-11. Tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Rancangan hatinya turun temurun. Allah kita punya rencana. Allah kita punya ketetapan. Dan dia berkuasa untuk melakukan apa yang direncanakannya. Melakukan apa yang ditetapkannya. Coba lagi masmur 103, ayat yang ke-19. Masmur 103, ayat yang ke-19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Masmur 115, ayat yang ke-3. Coba dibaca. Masmur 115, ayat yang ke-3. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi Bapak Ibu, Allah itu punya rencana, Allah punya ketetapan, dan Allah sanggup mengenapkan atau melakukan apa yang telah ditetapkannya. Dan karena Allah punya ketetapan, itu berkaitan dengan kemuliaannya, Allah itu tidak pernah menyerahkan rencananya itu berhasil atau tidaknya, maaf, keberhasilan untuk rencananya itu dalam kehidupan manusia. Kenapa? Sebab manusia itu lemah. Manusia itu tak berdaya. Semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah. Maksud saya seperti ini, kalau Allah itu menetapkan kita untuk selamat, itu sepenuhnya adalah pekerjaan Allah. Amen. Kalau Allah menetapkan kita untuk selamat, kalau Allah punya rencana menyelamatkan kita, dan Allah menyerahkan keselamatan kita itu kepada kita sendiri, maka tidak ada seorang pun yang akan selamat. Saya mau mengatakan bahwa, kalau kita selamat hari ini, karena Allah yang menetapkan kita selamat, dan Allah yang membuat kita dapat diselamatkan. Amen. Dan itu sama sekali bukan hasil pekerjaan kita, itu sama sekali bukan hasil usaha kita. Kenapa? Sebab semua orang telah dibutahkan matanya oleh ilah zaman ini, sehingga tidak bisa melihat kemuliaan Kristus. Semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berakal budi. Upah dosa adalah maut. Coba satu ayat, 1 Korintus fasal 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14, sebaiknya ayat sebenarnya. Demikian firman Tuhan. Tetapi manusia duniawi, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu, baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi Allah tidak mungkin menyerahkan keberhasilan, penggedapan, ketetapannya kepada kita, sebab kita ini manusia duniawi. Rencana Allah kebodohan bagi kita. Kita tidak bisa memahami perkara-perkara rohani. Kemudian, Roma 8 ayat 7-8, coba coba lihat. Roma 8 ayat 7-8, sebab keinginan daging adalah persetruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya, mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita, bahwa kalau sekarang ini kita diselamatkan, itu hanya terjadi karena penetapan Tuhan. Amen. Itu hanya terjadi karena Tuhan telah menyebabkan kita ini diselamatkan. jadi dengan kebenaran ini Bapak Ibu, kita yakin bahwa keselamatan kita itu pasti. Amen. Efesos fasal 1 ayat 4-6, saya baca untuk kita sekalian, Efesos fasal 1 ayat 4-6, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus, untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita, di dalam dia yang dikasihnya. Amen. Lihat, Allah yang memilih kita, Allah yang menentukan kita menjadi anak-anaknya, Allah yang mengaruniakan kepada kita, keselamatan itu di dalam Yesus, yang dikasihinya. Apa yang saya mau katakan? Bahwa kalau kita diselamatkan, itu semua adalah pekerjaan Allah. Itu semua adalah ketetapan Allah. Allah punya rencana, dan Allah sanggup mengenapkan rencananya, karena rencananya menyakut kemuliaannya. Allah tidak pernah mempercayakan pengenapan rencananya kepada kita manusia, sepenuhnya adalah pekerjaan Allah. Yakin diselamatkan? Amen. Karena kita selamat, sebab Allah sudah menetapkan kita to please, to put us in salvation. menempatkan kita, to appoint us, memilih kita, menetapkan kita, to arrange, merencanakan kita untuk keselamatan, to design, memutuskan kita untuk diselamatkan. ini anugerah yang sangat besar bagi kita. Amen Bapak Ibu. Coba Roma 8 ayat 29 sampai 30, Roma 28 ayat 29 sampai 30, saya mau ini juga menjadi jelas bagi kita semua. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya iya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara dan mereka yang ditentukannya dari semula. mereka itu juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Amen. Berawal dari pemi, pemilihan, kemudian penetapan, kemudian pemanggilan, kemudian apa lagi? Pembenaran. Kalau kita selamat hari ini, karena pertama-tama Allah memilih kita. Amen. Allah menetapkan kita untuk diselamatkan, bukan untuk ditimpa murka, tetapi untuk menerima kehidupan yang kekal. Kemudian Allah memanggil kita dengan panggilan yang kudus, yaitu Injil keselamatan itu. Dan kemudian melalui Injil, melalui Yesus Kristus, kita yang percaya diselamatkan, diselamatkan. Kita dibenarkan, mulai dari pilihan, penetapan, pemanggilan, pembenaran. Kita memiliki pengharapan untuk masuk dalam kerajaan surga. Amen. Amen. Jempol gak? Mulai dari pemilihan, penetapan, pemanggilan, pembenaran. Kita punya pengharapan untuk memiliki hidup yang kekal. Makanya Bapak Ibu, hiduplah dalam terang keselamatan itu. Milikilah kepastian keselamatan itu. Sebab Dia lah yang telah memilih kita, menetapkan kita, memanggil kita, membenarkan kita. Sehingga kita punya pengharapan akan kehidupan yang kekal. Nah bagaimana kita bisa tahu kalau kita ini ditetapkan oleh Allah untuk keselamatan? Jawabannya saya sederhana, kalau Bapak Ibu hanya percaya kepada Yesus saja untuk keselamatan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu telah ditetapkan untuk keselamatan. Amen. Makanya jangan tambahkan pada keselamatan Bapak Ibu apapun juga. Jangan tinggalkan kasih karunia itu. Sering kali saya katakan, ya kalau kita menerima resep dokter, Pak ini resepnya, tebus, minum sesuai dengan resep, pasti sembuh. Siap dokter, tapi masih ditambahkan Herbalah, masih ditambahkan Jabulah, sama saja kita tidak percaya dok, dokter. Kalau Yesus sudah mengatakan kita selamat karena penetapan Allah, tapi kita masih mengandalkan ritual, mengandalkan perbuatan baik, mengandalkan sesuatu di luar anugrah Allah, maka sesungguhnya kita telah meninggalkan anugrah itu dan kita percaya kepada diri kita sendiri. Saya kemarin besok ada seorang ibu yang baru selesai operasi. Waktu dioperasi, sebelum dioperasi, dia di anestesi, dia di bius, dia salah liat. Dok, 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 yang sakit sebelah kiri kondisinya sebelah kanan. Diem dokterisoko. Kalau sudah ditangani dokter ya diem saja, saudara. Loh dok, kok digitu kan lho, katanya tidak bisa, kok bisa. Dokterisoko. Iya apa ya, kalau Prof Dwi sudah buka mulut saudara. Prof hati-hati ya, ojok salah. Dokterisoko. Jangan pakai yang itu, jangan pakai yang itu. Liruk, liruk, liruk. Dokterisoko. Allah sudah menetapkan kita percaya, terima dengan ucapan syukur. Sekali lagi, dia memilih kita, dia menentukan kita, menetapkan kita. Dia memanggil kita, dia membenarkan kita. Dan kita yang dibenarkan, dimuliakan oleh Tuhan kita. Amin. Menerima. Hal yang kedua, saudara. Mengapa kita bisa yakin pada keselamatan jiwa kita? Karena keselamatan jiwa kita itu didasarkan kepada karya Kristus yang telah memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib untuk keselamatan jiwa kita. Itulah yang kita syukuri pada kesempatan pagi hari ini. Bapak-Ibu kita melakukan perjalanan Tuhan untuk mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Amin. Kita bukan baru menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus sekarang saat kita memakan perjamuan Tuhan ini. Tidak, tidak sama sekali. Tadkala kita percaya Yesus, kita sudah menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Tadkala kita percaya Yesus, melalui anugrah dan pengampunan dosa melalui kematiannya, kita telah menerima hidup yang kekal. Dan kita melakukan perjamuan Tuhan adalah untuk mengingat atas apa yang sudah dia kerjakannya di atas kayu salib. Amin. Coba kita baca lagi ayat yang ke-9 dan ke-10. Satu tersalunikah fasal yang ke-5. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Amin. Jadi keselamatan kita itu ditentukan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sekali lagi ini menegaskan bahwa kita selamat bukan karena usaha kita, karena perbuatan baik kita, tetapi karya Kristus memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri di atas kayu salib itu. Coba kita baca Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Jelas dalam Efesus fasal yang ke-2 ayat 8-9. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita, tetapi pemberian Allah melalui pengorbanan putranya yang tunggal, Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu kita memiliki kepastian itu. Ya satu waktu, ya ini berandai-andai ya, seandainya kita ada di pintu surga dan Yesus bertanya kepada saya, apa yang menyebabkan aku harus mengizinkan kamu masuk dalam kerajaan surga? Maka saya akan menjawab sebab anugerah mula, sebab penetapan mula, sebab pengorbanan mula yang membuat aku layak masuk kerajaan surga. Amin. Amin. Jangan salah jawab. Aku sudah jadi pendeta puluhan tahun. Aku menginjil. Ya, aku melakukan pelayanan ini dan itu. Aku melakukan kebaikan ini dan itu. Tidak sama sekali. Sekalipun banyak pengorbanan saya dalam pelayanan, saya tidak selamat karena pengorbanan saya itu. Saya selamat karena pengorbanan Yesus. Amin. Dan kalau saya melakukan banyak hal untuk Tuhan, itu karena saya menerima keselamatan dan karena Yesus memampukan saya untuk melakukan itu di dalam kasih karunianya yang besar itu. Mari kita bersyukur. Dan mari kita hidup dalam terang keselamatan itu. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, kita ini pasti selamat, karena keselamatan kita didasarkan pada janji Allah akan kehidupan yang kekal. Saya senang sekali membaca ayat yang ke-10 yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, kalau kita hidup bersama-sama dengan Yesus, itu artinya hidup yang kekal. Karena Yesus itu kekal. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan ketika Dia selesai mengadakan karya pendamaian di atas kayu salim, Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga dan Dia sekarang naik ke surga memerintah untuk selama-lamanya. Dia akan datang kembali menjemput kita dan membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Dan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yakin selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang kekal. Bahkan Dia telah mati memikul dosa-dosa kita dan telah dibangkitkan untuk keselamatan kita. Dalam satu tesalunika fasal yang keempat dikatakan pada waktu tanda diberi. Maka sangka kalau Allah berbunyi, Kristus datang dari surga. Orang-orang yang mati akan terlebih dahulu bagin. Kita yang masih hidup diubahkan seketika. Dan demikianlah kita menyongsong Dia di udara. Dan demikianlah kita selama-lamanya akan bersama-sama dengan Tuhan. Ini janji Allah. Namun demikian, saya mau sedikit menyampaikan koreksi Bapak Ibu ya. Ada yang menafsirkan salah ya, terutama hypergris. Ketika membaca supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Orang-orang ini menafsirkan entah kita berjaga-jaga itu maksudnya berjaga-jaga secara rohani. Hidup di dalam perang. Atau entah kita tidur, mereka menafsirkan, atau saat kita hidup dalam kegelapan rohani. Bapak Ibu, mereka mengatakan, entah kita hidup dalam kebenaran, entah kita hidup dalam kegelapan, kita nanti pasti akan diselamatkan. Ini salah besar. Jangan kaget kalau ada orang yang mengajarkan, enggak apa-apa weh, penting percaya Yesus. Kamu mau berdosa, mau berbuat ini, berbuat itu, nanti toh akhirnya kamu masuk surga. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak harus membaca Alkitab, enggak harus berbuat baik. Curi-curi aja dah. Apa itu? Mau rampok-rampok aja, toh nanti juga akan masuk surga. Karena Yesus telah mati, karena dosa-dosa kita, karena kita telah ditetapkan untuk masuk surga. Salah besar Bapak Ibu. Orang yang ditetapkan untuk selamat, hidupnya pasti akan berubah. Amin. Orang yang telah ditebus dosa-dosanya, hidupnya pasti memuliakan Allah. Coba kita baca. di dalam satu Yohanes. Coba kita lihat satu Yohanes. Fasal satu. Saya baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan, mulai ayat yang kelima. dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia atau diselamatkan, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi kalau orang ngomong, tidak apa-apa, silahkan berbuat dosa atau akhirnya kita juga akan selamat. Tidak perlu baca Alkitab, tidak perlu sembahyang, tidak perlu kebaktian. Yang penting kamu percaya Yesus, kamu ditetapkan untuk selamat, kamu telah ditebus dengan darah Yesus. Tidak apa-apa, salah saudara. yang dimaksud entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, maksudnya adalah entah kita masih hidup di saat Tuhan datang kembali atau entah kita sudah mati sebelum Yesus datang, kalau kita sungguh-sungguh dalam Yesus Kristus, satu saat kita pasti akan masuk surga. Amin. Itu yang benar, bukan entah kita hidup dalam kegelapan, entah kita hidup di dalam terang, kita akan diselamatkan, tidak. Tapi entah kita hidup saat Tuhan datang kembali, entah kita telah mati sebelum Dia datang kembali, kita yang telah ditetapkan untuk selamat, kita yang menunjukkan perubahan hidup, kita yang hidup di dalam terang, kita yang mentaati firman Allah, kita akan diselamatkan, kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita dinasihatkan dinasihatkan untuk apa? Kita dinasihatkan untuk saling menasihati dan membangun satu sama lain dengan kebenaran keselamatan yang luar biasa ini. Saya baca untuk kita sekalian ayat yang ke-11. Karena itu, 1 Thessalonica 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu, kita orang-orang percaya ini menghadapi pergumulan yang luar biasa dalam hidup ini. Seperti tadi saya katakan, ya, keadaan dunia yang semakin parah. Pergumulan yang kita hadapi, belum lagi kita menghadapi yang namanya pilihan-pilihan yang sulit, menghadapi yang namanya kehilangan penderitaan. Mari kita saling menasihati berdasarkan kebenaran bahwa kita sudah diselamatkan. Amen. Amen, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang menderita karena sakit, sabar, percaya, kita sudah diselamatkan, kita telah dipilih, ditentukan menjadi anak-anak Allah, kita telah dipanggilnya, kita telah dibenarkannya, percaya, ada pengharapan di dalam Yesus. Amen. Tidak usah putus asa, tidak usah menyerah. Mungkin kalau kita diberada kepada persoalan-persoalan yang sulit di masyarakat, percaya Yesus, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita, sebab kita sudah diselamatkan di dalam Yesus. Mungkin ada orang yang menghadapi kehilangan, kehilangan orang yang dikasihinya, mungkin kehilangan harta bedanya, katakan, terpujilah nama Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwa kita, tidak perlu putus asa, tidak perlu cemas, sebagai anak-anak Allah, kita pasti dipeliharanya. Amen. Amen, Bapak Ibu. Tidaklah kita saling menasihati, saling membangun berdasarkan perkataan-perkataan tentang keselamatan jiwa kita. Ya, kadang orang begini, aduh ya apa ya, kok usahaku tidak berhasil, oh, kesini salah, gerejomu itu, gerejomu, gerejomu larat, tanya-tanya, sepindai, kamu kurang punya urapan itu, urapi melambimul, kamu sukses, tidak, jangan khawatir, kita adalah milik kepunyaan Allah, kita sudah diselamatkan, kita sudah lahir baru, kita punya pengharapan, kita punya Yesus, bahkan kita punya masa depan, di kekekalan nanti. Amen. Amen. Kan seperti itu. Mari kita menasihati, berdasarkan kebenaran, bahwa kita sudah diselamatkan, dan bahwa kita pasti diselamatkan, sebab keselamatan jiwa kita, didasarkan pada ketetapan Allah, didasarkan pada pengorbanan Yesus, di atas kayu salib, didasarkan kepada janji-janji Allah, yang pasti akan dihenapinya. Amen. Sama-sama kita berdiri. Sekali Yesus, tetaplah Yesus, jangan bergeser, dari iman yang telah sudah anugerahkan, kepada kita. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Yesus. Selanjutnya. Yesus. 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 Waktu melipat apapun kau rakyat Tetapi sesuatu yang mempesona hatiku Yang didamai dan kelepatan daru Setiap musim kehidupan Waktu kukulat apapun lemah Tetapi sesuatu yang mempesona hatiku Dia berhidup dan kesempatan baru Dari Yesus selamanya Yesus Harapanku tak jadilah Karena kasihnya negara ku ada Oh Yesus ku, ku cinta kau selamanya Oh Yesus ku, ku cinta kau Tuhan ku, ku cinta kau selamanya Oh Yesus ku, ku cinta kau Oh Yesus ku, ku cinta kau selamanya Oh Yesus ku, ku cinta kau selamanya Mari sama-sama kita berdiri Haleluya Haleluya Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepada mu ya Tuhan Sebab dengan jelas engkau menyatakan kepada kami Kepastian keselamatan jiwa kami Kami selamat karena engkau telah menetapkan kami untuk selamat Karena Yesus telah memikul dosa-dosa kami Di dalam tubuhnya di atas kayu salib Karena janji-janji Tuhan Untuk kami menerima kehidupan kekal Untuk hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Biarlah kami saling menguatkan satu dengan yang lain Berdasarkan kebenaran-kebenaran ini Kami tidak lemah, tidak putus asa Menghadapi berbagai macam pergumulan hidup Karena kami memiliki relasi dengan Tuhan Kami memiliki pengharapan kehadiran Tuhan Kami memiliki keselamatan di dalam Tuhan Terima kasih kami bersyukur Dan sekarang kami akan menikmati tubuh dan darahmu ya Tuhan Yesus Kami mengingat kembali apa yang telah engkau kerjakan bagi kami Supaya iman kami tetap teguh Sukacita kami bertambah besar Dan kami tetap terus memberitakan injil keselamatan itu Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Kami sambut tubuh dan darahmu Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari kita Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita Dan inilah firman Tuhan bagi kita Sebab apa yang telah kuteruskan Kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Mari kita makan roti Tubuh Tuhan Di dalam namanya sendiri Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari kita makan Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tubuh mulai makanan yang sesungguhnya Yang bertahan sampai kepada kekekalan Mari kita persiapkan anggur terlebih dahulu Angkat di tangan kanan kita Dan inilah firman Tuhan bagi kita Dan sesudah Demikian juga ia mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimetraikan oleh darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Sebab setiap kali kamu makan roti ini Dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan Sampai ia datang Mari kita minum anggur Darah Yesus Di dalam namanya sendiri Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari kita Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Sungguh kami sudah diselamatkan Sungguh kami memiliki kepastian itu Yang Tuhan Yesus Biarlah kami hidup dalam terang keselamatan itu Biarlah keputusan-keputusan kami Tindakan-tindakan kami Hubungan-hubungan kami Didasarkan pada iman akan keselamatan jiwa kami Kami tidak lagi takut, tidak lagi gentar Tidak lagi putus asa menghadapi apapun juga Sebab kami telah dipilih Kami telah dipanggil Kami telah ditetapkan Kami telah dibenarkan oleh Tuhan Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya Dan kami akan dimuliakan Kami akan hidup selama-lamanya Bersama-sama dengan Tuhan Bagi ini kami percaya Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yang lemah dikuatkan Yang susah dihiburkan Yang dalam pergumulan Mendapatkan jalan keluar dari Tuhan Terus berdoa buat Mas Doni Berdoa terus buat Bahemi ya Tuhan Yesus Berdoa buat Bu Joni Yang juga terganggu kesihatannya Bapak kau penyembuh bagi kami Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jama Tuhan sembuhkan Teringat Cik Lili Yang juga dirawat di rumah sakit Anak Kenas pas keoperasi Tuhan kau penyembuh bagi mereka Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jama Tuhan sembuhkan Senior-senior kami dalam pergumulan mereka Diberkati oleh Tuhan Terima kasih kami bersyukur Kami percaya di dalam keselamatan Dalam persekutuan dengan Tuhan Kami memiliki jaminan kehadiran Tuhan Jaminan pemeliharaan Jaminan pertolongan Jaminan berkat Satu saat gelang kami akan menikmati kemuliaan Kekal bersama-sama dengan Tuhan Terima kasih sebagai rasa syukur kami bagi hari ini Kami akan memberi persembahan Kami memberi karena kami percaya Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan Kami memberi dengan sukacita Karena Tuhan mengasihi Semua orang yang memberi dengan sukacita Kami melakukannya dengan segala ucapan syukur Jadi dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Bapak Ibu ini minggu pertama Ada persembahan khusus buat diakonia Jangan lupa Ada sukacita dalam bayang Tuhan Ada sukacita Kau memayangi Tuhan Suka cita dari roh kudu Hati penuh damai Hati penuh damai Karena Yesus berserta Dalam minta melayani Tuhan Ada sukacita Dalam melayani Tuhan Suka cita dari roh kudu Hati penuh damai 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 Karena Yesus tercetak dalam kita melayani Tuhan Ada sukacita dalam melayani Tuhan Suka cita dari Rauh Bulu Hati penudahkan karena Yesus tercetak dalam kita melayani Tuhan Ada sukacita dalam melayani Tuhan Suka cita dari Rauh Bulu Hati penudahkan karena Yesus tercetak dalam kita melayani Tuhan Dalam kita melayani Tuhan Dalam kita melayani Tuhan Haleluya Jadi rayon di rumah Bapak Budi Prasetyo Atau Ibu Liliana Hari Selasa rayon yang bulan lalu datang di gereja ini Jadi tempatnya di Rami Puji Di sebelah toko Di sebelah planet ban Jadi kalau datang dari Jember Itu sebelum BCA Itu di sebelah kanan itu ada planet ban Itu sudah besar pengisahnya Itu sesudah planet ban Kalau dari Jember Kalau dari Tanggul Berarti tokonya dia Itu bedanya warna biru Kok bedanya Harmonikanya Oh hijau ya Biru apa hijau Ayo wani biru Biru Pokoknya Jejeran planet ban Persis planet ban Bapak Ibu Dia sudah menunggu kita Jadi tolong diatur bagaimana caranya Supaya kita bisa hadir di sana Kenapa saya ngomong mau diatur Karena saya besok ini Berangkat ke Pagi-pagi jam 5 lah Setengah 6 paling lambat Saya melayani Mukerwil di Sidoarjo Saya tidak pulang Karena Selasa Melayani Mukerwil Di Madiun Gak pulang lagi Sedara Karena Kamis Melayani Mukerwil Di Surabaya Nah baru saya pulang Doakan Supaya pesanan saya Aman Lancar Pelayanan saya juga Menjadi berkat Lama gua diperkuliakan Jadi Selasa Bagaimana diatur Di Rami Puji Di rumahnya Bapak Budi Prasetyo Ibu Liliana Sebelum planet ban Eh sesudah planet ban Lalu dari sini Dari sana Sebelum planet ban Ditolong di grup Dianur ya Dianur Kemudian hari Jum'an Doa pagi di gereja jam setengah 5 pagi Hari Sabtu remaja Pemuda jam 5 Dan persiapan untuk ibadah Hari Minggu Hati-hati yang Hendak ke Alun-alun Jangan lupa Bawa payung Bukan panas Kemarin hari pertama Hujan Pasti meriah sekali Saya lihat Ada parade mobil juga Hari ini ya Ada kendaraan Hati-hati Mas pada Jaga kesehatan Mari sama-sama kita berdiri Kita tutup ibadah kita Dengan doa Terima kasih Yesusku Waktaku Kayak Taufi Selama ini Tuhan adanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yesusku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Syukur bagimu Syukur bagimu Syukur bagimu Syukur bagimu Syukur bagimu Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan buat hari ini Terima kasih buat ibadah kami Terima kasih buat pelayanan kami Terima kasih buat firmanmu Yang mendorong kami untuk hidup dalam terang keselamatan jiwa kami Supaya kami tetap memiliki pengharapan Memiliki kekuatan menghadapi berbagai macam pergumulan Juga dalam menyongsong kedatangan Tuhan kembali Terima kasih terus berdoa seluruh jemaat Tuhan Tambah-tambahkan iman, kasih dan pengharapan mereka Karuniakan sukacita, damai, sejahtera Perlindungan, pembelaan, kecukupan dalam setiap kebutuhan Kami percaya engkau gembala kami yang baik Takkan kekurangan kami Memberkati rumah tangga-rumah tangga, keluarga-keluarga Relasi suami-istri, orang tua, anak Relasi dengan kerabat Diberkati oleh Tuhan Saudara-bersaudara diberkati oleh Tuhan Memberkati pekerjaan, memberkati mata pencarian Berkatilah apa yang menjadi pergumulan hidup mereka Yang membutuhkan pekerjaan Beri pekerjaan yang membuka usaha-usaha baru Diberkati oleh Tuhan Kami percaya engkau gembala kami yang baik Takkan kekurangan kami Berkatilah pendidikan anak-anak kami Sekolah mereka, kuliah mereka ditolong oleh Tuhan Kami berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan pendidikan Mereka juga diberkati oleh Tuhan Mereka yang belajar di dalam kota, di luar kota, di luar pulau Bahkan di luar negeri juga diberkati oleh Tuhan Terpujilah nama Tuhan kekal Untuk selama-lamanya Bapak juga memberkati pekerjaanmu di tempat ini Memberkati ibadah sepanjang minggu ke depan Secara khusus buat ibadah rayon Mesela kami belum diberkat bagi keluarga Bapak Budi Prasetyo, Ibu Liliana Kami dapat menguatkan iman mereka Dan menolong mereka dalam pergumulan hidup mereka Di dalam yang nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Terima kasih teringat Bapak Ketua Masjid Daerah Jawa Timur yang terbalik di rumah sakit Karena pendarahan di otak juga Penyumbatan pembunuh darah di otak Bapak Bila Pasca Operasi diberkati oleh Tuhan Pulihkan kesehatannya Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Berdoa buat Ibu Febe Batubara yang juga sakit Karena stroke juga diberkati oleh Tuhan Pendeta Okko juga yang terbalik Karena stroke ringan juga diberkati oleh Tuhan Kami berdoa supaya apa yang mereka butuhkan juga Dicukupkan oleh Tuhan Memberkati anak Kenas yang baru saja dioperasi juga Tolong supaya anak ini boleh tenang, tidak rewel Sehingga operasinya boleh cepat segera pulih Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Berdoa juga buat Ibu Triyono dalam Kesehatannya diberkati oleh Tuhan Kiranya apa yang diteritanya Tapi dalam sedikit di lehernya juga Dijama, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama lamanya Juga YOL kami serahkan kepadamu dalam proses Perawatan juga diberkati oleh Tuhan Mbak Ebi, Mas Joni terus kami doakan Pak Eben, Bu Joni, Ibu Kaptono kami terus doakan Tuhan menolong kekasih-kekasih kami ini Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya Berkati terus juga Ibu Soriton Dalam proses pembelian kesehatannya Ditolong dan dijawab, dijama oleh Tuhan Berkati bangsa dan negara kami Berkati pemerintah, berkati wakil rakyat TNI, Polri, lembaga pendidikan Lembaga kesehatan Bahkan lembaga-lembaga yang ada di negeri ini Diberkati oleh Tuhan Secara khusus Kota Jember, Kabupaten Jember Diberkati oleh Tuhan Berkati event GFC hari ini ya Tuhan Yesus Supaya boleh berjalan dengan lancar, ada ketertiban, ada keamanan Anak-anakmu yang terlibat di dalamnya Beri perlindungan, beri sehat, beri kuat Cukupkan setiap kebutuhan Nama Tuhan dipuji dan diperguliakan Terima kasih kami bersyukur Dan sekarang kekasih-kekasihku Mari kita pulang dengan berkat dari Allah Bapak Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Persebutuhan dengan Allah Ruh Kudus Menyertai kita sekalian Sampai maranata kedatangan Tuhan kembali Bahkan sampai selama-lamanya Amen Selamat pagi menjelang siang Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa